Mau buat seperti ini, ini, atau yang ini? Yuk belajar merajut, bisa mahir dalam satu hari, tonton sampai akhir video ya. Sebelum ke inti video, aku ingin kasih tip pemula dalam memilih benang rajut. Tips pertama, diameter benang harus besar. Kenapa? Jika terjadi kesalahan, dapat diketahui. Kedua, pilih benang yang warnanya cerah atau terang, agar memudahkan kita dalam marajut. Jangan beli benang seperti ini, benangnya rapuh dan berdiameter kecil. Hakpen, nomor hakpen sesuai dengan benang. Tusukan dasar merajut. Pertama, slip knot. Cara pertama, buat lingkaran. Posisikan benang sebelah kanan, ditaruh di belakang benang sebelah kiri. Caranya seperti di video. Setelah itu, ambil hakpen. Masukkan ke dalam benang tengah. Pegang dan tarik. Cara pertama sudah selesai. Lanjut cara kedua. Lilitkan benang di dua jari. Membentuk huruf X. Lalu jari manis untuk menahan benang. Ambil hakpen. Kaitkan benang seperti di video ini. Tarik dan kencangkan. Cara kedua sudah selesai. Lanjut cara ketiga. Cara ini paling sering saya gunakan. Ikuti pola tangan ini. Jari manis dan kelingking untuk menahan benang. Lanjut. Putar benang menggunakan hakpen seperti di video ini. Terdapat lubang. Kaitkan benang ke dalam lubang. Lalu tarik dan kencangkan. Cara ketiga sudah selesai. Kedua, chain stitch. Buat pola tangan terlebih dahulu. Kaitkan benang menggunakan hakpen ke dalam lubang. Buat sebanyak 10 rantai. Ketiga, chain stitch sudah jadi. Ketiga, single crochet. Setelah buat 10 rantai. Tambah satu rantai. Setelah itu. Lewati satu rantai tadi. Mulai tusukkan di rantai kedua. Lakukan seperti di video ini. Setelah selesai, lakukan ke rantai berikutnya. Hingga ke akhir rantai. Terima kasih. Setelah selesai, lakukan ke akhir rantai. Setelah akhir rantai, single crochet pun jadi. Lebar single crochet hanya satu rantai. Keempat, half double crochet. Setelah buat 10 rantai. Tambah dua rantai buat fondasi. Habis itu. Buat satu lilitan di hakpen. Setelah itu. Buat half double crochet di rantai ketiga. Lanjutkan sampai akhir rantai. ketika. 10 rantai ketika. Sele lightsabuk okur. ik selamat menikmati half double crochet sudah jadi lebar half double crochet hanya dua rantai kelima double crochet setelah buat sepuluh rantai buat tiga rantai untuk fondasi double crochet setelah itu buat satu lilitan di hakpen mulai di rantai keempat lakukan seperti di video ini lakukan hingga akhir rantai selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.